Ayo kita masak menu sahur, satsut, satsut, jadi deh! Kita siapkan sayuran, aku pakai wortel, brokoli, bunga kol, dan jamur Nah itu wortelnya tadi udah dibersihin, terus kita siapin air, dikasih garam ya untuk ngerendam si brokoli Karena seringkali di brokoli ini ada ulat-ulatnya gitu Udah dipotong-potong brokolinya, bagian batangnya juga aku potong-potongin tuh Baru nanti kita rendam Udah? Kita rendam dulu di air garam, karena nanti biasanya keluar ya ulat-ulat kecilnya Aku juga pakai brokoli, ikutan direndam, dan ini udah direndam, kita cuci bersih ya Aku juga pakai jamur kuping Kalau pakai jamur kuping kering, bisa direndam dulu, baru dipotong-potong dan dicuci bersih Kita masukin wortelnya ke air mendidih, direbus dulu ini Terus masukin sayur-sayurannya juga, udah direbus langsung kita rendam di air dingin atau air biasa Ini dapat resep dari orang catering, katanya perebusan dulu sebelum dimasak supaya warnanya tetap cantik Lanjut kita rebus juga jamur kupingnya Perbusan jamur kuping ini tujuannya supaya jamur kupingnya lembut dan mengurangin bau nggak enak dari jamurnya Kemudian kita tumis bawang putih-bawang merah sampai wangi Kalau udah wangi tinggal kita masukin udang yang udah dibersihin sebelumnya Bagian ekornya nggak kebuang supaya lebih cantik Kita tumis udangnya sebentar aja, karena sebenarnya kan si udang ini cepet banget ya matengnya Tuh kelihatan warnanya udah berubah Kalau ada yang nggak suka udang bisa diganti dengan telur orak-arik Nah ini udah hampir mateng si udang-udangannya, kita bisa masukin sayur-sayuran yang udah kita siapin sebelumnya tadi Kita masukkan si jamur Aku masukin jamur duluan Kemudian sayur-sayur yang tadi ya Karena si jamur ini kan dia agak lebih keras ya Oke tinggal kita masukkan sayur-sayurannya yang lain Brokoli wortel dan bunga kol Kalau mau cepat sayur-sayurannya bisa disiapkan sebelum tidur Jadi waktu mau sahur tinggal dimasukin deh semua bahan Tambahkan lada secukupnya, saus tiram secukupnya, garam dan gula Kalau nggak suka pakai gula bisa di skip gulanya Disini aku garamnya nggak pakai banyak, karena disini saus tiramnya aku pakai banyak ya Tapi kalau saus tiramnya sedikit bisa diganti dengan garam yang sedikit banyak Pokoknya dikira-kirain aja rasanya pas aduk-aduk sampai rata Nggak perlu lama tinggal diaduk-aduk aja Karena ini kan basically udah mateng semua nih bahan Jangan lupa koreksi rasa Kemudian supaya lebih oke kita tambahkan larutan maizena dan air Secukupnya aja supaya ada sedikit kuah-kuahnya tapi dia itu kental kan Kayak di resto-resto Jadi kita bisa makan sahur yang enak satsut-satsut ala resto Nah kita tuangkan tepung maizena plus airnya Masak sampai mendidih ya aduk-aduk dulu Nggak pakai lama ini udah mateng Bagi yang punya daun bawang bisa masukin potongan daun bawang Kalau nggak ada skip aja Udah siap nih kayaknya Siap kita pindahkan ke wadahnya Tuh kelihatan kan udah cakep banget Wangi banget nih udah kemana-mana wanginya Dan ini dia menu sahur kita Yang bikinnya tuh gampang banget Colorful nih anak-anak bakalan suka nih Makasih banyak sudah mampir Terima kasih